Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengimbau seluruh umat Konghujo untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan atau progres saat perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili mendatang. Diketahui aturan tersebut disepakati dalam surat edaran yang disetujui oleh Menteri Agama Yakut Kolil Khaumas pada selasa 25 Januari 2022. Atas kebijakan tersebut, hal ini bertujuan untuk mencegah meningkatnya kasus varian Omikron. Dikutip dari Tribunews.com, pada Senin 31 Januari 2022, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan aturan perayaan Hari Besar Keagamaan ini telah diatur dalam surat edaran nomor SE02 tahun 2022. Ia berharap perayaan Imlek di tengah kasus varian Omikron tetap mengingat protokol kesehatan. Oleh karena itu, ditegaskan olehnya perayaan Imlek harus dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas. Diketahui panduan perayaan Imlek tersebut berisi prokes secara ketat harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan. Dijelaskan olehnya baik persembahyangan R.C. Seng An atau Hari Persaudaraan dan persembahyangan Cusi atau Akhir Tahun. Kemudian persembahyangan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kong Zili, serta persembahyangan Jing Tian Gong atau Kepada Tian atau Tuhan. Selanjutnya persembahyangan Sang Yuan atau Swan Xiao atau Cap Gomeh. Sebagai informasi, perayaan Imlek pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua kelenteng atau miau atau litang atau suetang. Namun dengan catatan harus dikelar secara terbatas dengan kapasitas maksimal 10% atau sesuai level PPKM daerah dari kapasitas tempat perayaan. Kemudian umat tidak dianjurkan untuk keluar kota dan atau mudik. Kegiatan perayaan juga wajib dikoordinasikan dengan satuan tugas COVID-19 di lingkungan masing-masing. Selanjutnya persembahyangan besar kepada Tuhan juga dapat dilaksanakan secara terbatas. Dikatakan olehnya maksimal 10% atau sesuai level PPKM daerah dari kapasitas tempat perayaan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dijelaskannya persembahyangan Sang Yuan atau Yuan Xiao atau Cap Gomeh juga dapat dilaksanakan secara terbatas. Semahalnya dengan maksimal 10% sesuai level PPKM daerah dari kapasitas tempat perayaan. Sebelum penyelenggaraan, panitia diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tak hanya itu, Satgas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui status zonasi juga dilibatkan. Selain itu, menyiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan COVID-19 juga harus dipersiapkan. Terima kasih.